Kupas tutas investasi mudah dan menguntungkan P2P lending vs equity crowdfunding Hai otters, pernah gak sih kamu heran ngeliat orang punya banyak investasi? Ada disini, ada disana, dimana-mana ada? Nah ternyata itu disebut diversifikasi investasi Suatu cara yang sederhana untuk meningkatkan hasil investasi kita dengan tidak mengumpulkan satu jenis investasi yang sama Plus, mengurangi resiko Jadi jangan heran jika satu orang punya banyak jenis investasi yang berbeda-beda Kabar baiknya, otters, kamu bisa juga punya banyak investasi di usia muda Kamu bisa mengalihkan duit kamu ke berbagai macam investasi daripada hanya sekedar menabung Kamu juga bisa punya banyak berbagai macam saham dan bunga retem yang tinggi tiap tahunnya Asiknya lagi, kamu bisa mulai investasi mulai dari Rp50.000-an aja Welcome di Udah Tahu Belum Tempatnya Dapetin Inspirasi Untuk Sukses Di Usia Muda Nah bagi otters yang ingin mulai berinvestasi, kamu bisa mempertimbangkan salah satu investasi ini Yaitu P2P lending dan equity crowdfunding Kedua jenis investasi ini termasuk kejenis investasi yang mudah dan menguntungkan Berbasis digital dan keamanan yang terjamin karena sudah diawasi oleh OJK Langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1 1. P2P lending Sistem dari peer-to-peer lending ini simpel banget, otters Metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis Mostly bisnisnya masih di ranah UMKM Keuntungan atau return yang investor dapat berasal dari bunga pinjaman yang diajukan peminjam Simpelnya itu sistem P2P lending ini mirip banget dengan konsep marketplace online Yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual Bedanya adalah P2P lending mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman Yotor sendiri bisa berada di dua posisi itu Bisa sebagai pihak peminjam, bisa juga sebagai pihak pemberi pinjaman Bicara investasi, kita berada di pihak pemberi pinjaman Yang nantinya return yang kita dapat adalah dari bunga si peminjam yang diajukan Bagaimana sistem kerjanya? Sebagai pendana atau investor, kita bisa melihat detail dari data peminjam Jenis bisnisnya, berapa lama durasi bisnis berjalan, tujuan pinjaman, pendapatannya, dan riwayat keuangan si peminjam Di platform P2P lending seperti Amarta, Danamas, dan Investree yang sudah terdaftar di OJK Kita bisa melihat nih, kita sebagai pihak pemberi pinjaman atau investor bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana Setelah itu, peminjam akan membayar dengan cicilan yang telah disepakati sampai tenor yang ditentukan Dari situlah, pendana atau investor mendapatkan keuntungan beruap pokok dan bunga Setiap platform punya return yang berbeda-beda, ada yang 12%, 15%, sampai 20% per tahun Nah, tapi yoters, jangan lupa setiap investasi juga memiliki resiko loh Resiko yang dihadapi oleh investor di P2P lending adalah ketidakmampuan peminjam untuk membayar cicilan atau sering disebut gagal bayar Platform seperti Amarta akan menagi kepada si penerima pinjaman di satu minggu pertama setelah tanggal jatuh tempo berlalu Amarta juga akan melakukan home visit ketika gagal bayar terjadi Untuk itu, investor P2P lending bisa menggunakan asuransi untuk menanggulangi resiko yang terjadi Jadi, selalu perhitungkan nih langkah yang kamu buat ya Pastikan juga platform P2P lending yang sudah terdaftar di OJK Tapi yoters, biasanya platform yang sudah diawasi oleh OJK sudah memiliki asuransi tersendiri untuk mengurangi resiko pendanaan Jadi, bisa meminimalisir resiko yang ada Dua, equity crowdfunding Equity crowdfunding adalah skema pendanaan untuk bisnis kecil seperti UNKM atau startup pemula dengan cara patungan dengan masyarakat luas dalam bentuk kepemilikan saham Nah, nantinya return yang didapatkan investor adalah berupa capital gain dan dividend Secara singkat, capital gain adalah jumlah keuntungan seorang investor saat menjual kembali aset investasinya Perolehan keuntungan dari capital gain adalah selisi harga dari penjualan dan harga beli produk investasi Untuk dividend sendiri akan ditentukan di akhir pada saat rapat umum pemegang saham Seperti halnya, P2P lending di equity crowdfunding memerlukan 3 komponen utama Yaitu pencari modal, investor, dan pihak penyedia platform crowdfunding sebagai wadah investor dan pencari modal Jika kita sebagai investor, berarti kita yang akan memilih bisnis atau usaha apa yang mau kita danai Lalu, bagaimana nih sistem kerjanya? Nanti, kita sebagai investor akan menggunakan platform crowdfunding untuk melihat listing perusahaan atau bisnis apa yang sedang mencari investor Di Indonesia, masih ada 2 jenis perusahaan penyedia platform crowdfunding Salah satunya adalah Bezier Kita sebagai calon investor perlu memantau aplikasi Bezier untuk melihat bisnis atau usaha yang akan kita danai Kita juga bisa melihat dana yang sudah terkumpul, berapa banyak investor yang sudah tergabung, nilai bisnisnya, total saham yang akan dibagikan, periode dividen, waktu balik modal, dan kisaran total keuntungan yang akan didapatkan oleh investor Setelah memilih usaha apa yang akan didanai, maka kamu bisa langsung membeli saham dari bisnis tersebut Beberapa contoh bisnis yang didanai seperti SPBU Pertamina, outlet seperti Sorcelli, dan Zenbu Di Bezier, kamu bisa mulai investasi mulai dari 50 ribu rupiah lho Yoters Tapi perlu diingat, setiap investasi itu memiliki resikonya tersendiri Kemungkinan hal terburuk yang dapat terjadi di equity crowdfunding adalah terjadinya kebangkrutan terhadap bisnis yang didanai Langkah yang bisa diambil adalah melakukan penjualan aset-aset bisnis Di Bezier sendiri, menerapkan sistem analisa bisnis pada setiap pembukaan investasi untuk meminimalisir resiko Tapi semua ada di tangan investor Selalu buat perhitungan dan strategi ke depannya Dan itu dia Yoters, penjelasan dari investasi P2P lending dan equity crowdfunding Selalu buat plan dan strategi ya apapun itu jenis investasinya Nantikan penjelasan jenis investasi lainnya di udah tau belum Tetap sebanget, stay healthy and see you on top